Intro Dari rangkaian ulang tahun Bakri yang ke-80 tahun Intro Selamat malam Pemirsa, pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa tentunya ditopang bukan hanya oleh anggaran dari pemerintah tetapi juga dukungan dari sektor swasta dan 80 tahun kelompok usaha Bakri sudah mendorong pertumbuhan dan berkontribusi pada pembangunan di negeri ini Untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum Special Edition mengangkat tema mengenai 80 tahun generasi membangun negeri Saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber generasi ketiga dari kelompok usaha Bakri saya akan perkenalkan satu persatu Yang pertama ada Bapak Anindya Bakri Presiden Direktur PT Bakri Brothers TBK Pak Anindya, selamat malam Boleh mungkin dipakai micnya Pak untuk bisa menyapa pemirsa TV One di rumah Pak Anindya, sehat? Salam, sehat, terima kasih Harus selalu sehat ya Pak Anindya Selanjutnya saya akan menyapa Bapak Adika Bakri Presiden Direktur PT Bumi Resources TBK atau Bumi Pak Aga, selamat malam Malam Pak Aga, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah Harus selalu sehat ya Pak ya Untuk bisa berkontribusi agar listrik tetap menyala Amin Dan berikutnya ada Bapak Syailenra Bakri Presiden Direktur PT Energi Mega Persada TBK Pak Eda, selamat malam Selamat malam Pak Eda, sehat? Alhamdulillah sehat Harus selalu sehat ya Pak Supaya lifting minyak tetap terjaga tentunya Amin, insya Allah Dan ini perempuan paling cantik yang ada di sebelah saya adalah Kak Syala Raharjo Pembina Bakri untuk negeri Kak Syala, selamat malam Selamat malam Kak Syala, sehat? Alhamdulillah sehat Ini harus selalu sehat ya Supaya CSR-nya bisa terbagi dengan baik Dan merata di seluruh negeri tentunya ya Kak Syala Amin Bicara tentang 80 tahun kelompok usaha Bakri Nah saya langsung bertanya kepada Pak Anin terlebih dahulu Bapak, 80 tahun kelompok usaha Bakri Ini ada pengembangan anak muda Generasi penerus bangsa Bakri untuk negeri Nah tentu kita ingin tahu Sebenarnya apa target utamanya dari program ini? Jadi pertama-tama ya kita sangat mensyukuri Bahwa grup kami ini bisa berkontribusi Selama 80 tahun di Indonesia Dimulai dari tahun 1942 Sebelum kemerdekaan Almarhum kakek kami telah merintis usaha Mulai dari Kalianda nyeberang ke Jakarta Membuat industri Waktu itu selain daripada komoditas Masuk ke industri kawat Yang akhirnya menjadi cikal bakal industri pipa Nah di generasi ketiga Ya kita tugasnya untuk bukan saja melanjutkan Tapi menjawab tantangan zaman Dan terus berkontribusi untuk Indonesia Terutama bagaimana mencapai Indonesia emas di 2045 Jadi menjadi ya bagian yang tidak terpisahkan Untuk trajektori Indonesia yang begitu baik Baik dari sisi SDM nya Kita ingin membangun juga Nanti Bu Shala bisa cerita sedikit mengenai Bakri University Maupun juga ekonominya Dimana nanti kami dan saudara-saudara saya yang hadir disini Juga menyampaikan kiprahnya dimana saja Dan tentu zaman sudah berubah Dengan adanya digitalisasi Ya kita juga mesti lebih tepatlah memilih usaha Dan yang terakhir juga ya kita ingin berkontribusi secara sosial Karena kedepannya tidak mungkin kita hanya besar sendiri-sendiri Tapi mesti lebih inklusif Juga lebih gotong-royong Sehingga kita semua bisa naik kelas Tapi naik kelasnya tidak sendiri-sendiri Naik kelasnya bareng-bareng Tapi ada kontribusi menarik yang sangat adaptif Kalau kita melihat dari kelompok usaha Bakri Kelompok usaha Bakri ini Cekatan untuk bisa meluang mengenai mobil listrik Pak Nah sampai si Jawa mana sebenarnya Kontribusi yang sudah dilakukan oleh kelompok usaha tentunya Dalam hal untuk bisa transisi energi ini sampai ke mobil listrik Pak Jadi pertama-tama kita merasa bahwa Elektrifikasi atau kendaraan listrik itu Suatu keniscayaan Apalagi 26% daripada karbon emisi kita Hadir dari transportasi Nah dalam rangka Indonesia menuju net zero Di 2060 atau lebih dahulu Nah kami dari grup memikirkan apa nih Kami bisa berkontribusi Mulanya dari mana Nah ternyata yang kami lihat Baiknya mungkin mulai dari kendaraan Bus yang merupakan transportasi publik Karena bagaimana juga bisa memecahkan dua masalah bersamaan Yang pertama tentunya emisi karbon atau udara Polusi Tapi yang kedua juga polusi suara Maksudnya supaya tidak bising Dan juga tentunya dari kemacetan Jadi sebenarnya ada tiga Nah kami melihat basis daripada grup kami ini kan Awalnya itu industri Nah tapi kami juga berkembang ke energi Dengan nanti bicara mengenai tambang Mineral dan juga Minyak dan gas bumi Tapi juga terakhir selama 20 tahun Itu adalah di bidang telekomunikasi media dan teknologi Tiga-tiganya itu Istilahnya perpaduannya Yalah di elektrifikasi salah satunya Ada industrialisasinya Ada energi Energi terbarukan Dan yang ketiga tentunya ada digitalisasi Karena yang kita rawat Kita kembangkan ini juga banyak datanya Yang menggunakan teknologi IOT Artificial Intelligence Big Data dan lain-lain Jadi itu hanya salah satu jawaban kami Untuk istilahnya membantu Upaya pemerintah Dalam energy transition Climate change Isu Dalam menuju Apa Net Zero tadi Apalagi dalam G20 ini Ini salah satu Daripada fokus pemerintah Jadi kami merasa bangga lah Bisa menjadi bagian daripada Usaha tersebut Ini karena Pak Anin Sudah mention tentang Net Zero Energi Nah disini ada Pak Aga nih Pak Bicara tentang Net Zero Ada transisi Nah Kelompok usaha bakri ini kan juga Membangun proyek gasifikasi batu bara ya Pak Dalam usaha untuk transisi Dan memanfaatkan seluruhnya Agar bisa Lebih tinggi value-nya Nah kalau dari bumi sendiri Pak Sampai sih jauh mana Kemudian proyek gasifikasi ini Sebelumnya kita berterima kasih Atas pemerintah Republik Indonesia Bahwa akal tim Primacol Telah diberikan perpanjangan Seperti kita ketahui Bagian syarat dari perpanjangan ini Adalah mengerjakan Hilirisasi batu bara Dimana untuk Kal tim Primacol Dan bumi resources sendiri Kita memilih Melakukan proyek Call to Metanol Dimana kita menggandeng Partner dari Amerika Air Product Dan juga partner Lokal Itaka Resources Nah sejauh mana Persiapan proyek Hari ini kita lagi Memakukan persiapan Lahan Dan juga pematangan lahan Kalau tidak ada hambatan Mudah-mudahan Sebelum akhir tahun ini Kita bisa delivery lahan Untuk segera mulai konstruksi Tapi kalau kita bicara Mengenai gasifikasi Tentu ada target ya Pak ya Untuk pengurangan Impor Metanol Kalau saya tidak salah Nah ini sampai sejauh mana sih Sebenarnya harapan dari Proyek ini sendiri Dalam upaya Mengurangi impor itu Pak Target produksi kita ini sendiri Sekitar 1,8 juta ton Metanol per tahun Dimana kebutuhan domestik Mungkin 900 sampai 1,1 juta ton Nah rata-rata Kebutuhan domestik ini Akan ke B20 Atau B30 Program perintah Dimana kita Sebisa mungkin Memprioritaskan Kebutuhan domestik Dan semua ini Untuk mendukung program By diesel-nya Pemerintah Dan Pak Jokowi sendiri Setelah kita memenuhi Kebutuhan domestik Simbangannya Akan kita Perintahkan untuk ekspor Jadi ini benar-benar Seperti yang tadi Disampaikan oleh Pak Anin ya Pak All include Untuk bisa berkarya Untuk negeri Bukan cuma hilirisasinya Tetapi juga pemenuhan Kebutuhan dalam negerinya ya Pak ya Akhir tahun itu Berarti kira-kira bulan apa Pak Akan mulai bisa Ya kita targetkan Sebelum quarter 4 Sudah bisa delivery lahan Supaya konstruksi Bisa segera dimulai Ini kalau kata orang-orang Masuk itu barang Kita geser Nah kalau tadi Tentang energi terbarukan Ada yang juga menarik Ini bicara tentang Kebutuhan Mengenai migas Seperti yang kita ketahui Memang tingkat impor kita Terhadap minyak itu Begitu tinggi Nah salah satu upaya Kelompok Usaha Bakri Adalah mencukupkan Kebutuhan migas Itu sendiri Melalui EMP Nah Pak Eda ya Ini kalau saya mau tanya nih Pak Tentang akuisisi blok digas Banyak dari usaha Yang keluar Tetapi EMP disini justru ada Untuk bisa mengeksplorasi Dan mengeksploitasi Wilayah kerja blok digas kita Nah sampai sejauh ini Bagaimana perkembangannya Pak? Jadi dalam beberapa tahun terakhir ini Emang salah satu Strategi kami adalah M&A Selain organic growth ya Untuk M&A ini Itu merupakan salah satu Core daripada Bisnis modal kami Jadi Kita telah Berhasil mengakusisi Aset di Sulawesi Sekang PSI Dimana disitu kita memiliki 49% kepemilikan Kemudian kita juga menambahkan Kepemilikan di Blok Kangian Blok Jawa Timur Blok Gas Yang di Gresik berarti ya Pak? Kenapa Pak? Yang di Gresik berarti ya? Yang di Jatim Itu di Madura Di Madura Nah kemudian kita juga Ada blok kita namanya Malacca Street Itu di Selat Malacca Dari kepemilikan 60% menjadi 100% Nah sebetulnya kenapa Strategi ini kami implementasikan Karena kan Yang namanya M&Gas itu kan Depleting business Dalam arti ya kalau kita nemuin Minyak dan gas disitu ya Suatu saat gak akan habis Gak seperti buat baju bisa Sikrikal gitu ya Nah jadi Dua Tema dalam Bisnis model yang kami Coba terapkan di Energi Megapersada Adalah Organic Growth Dimana kita terus Mengembangkan blok yang ada Dan juga M&A Jadi kedepannya Kalau Ditanya apakah akan melanjutkan M&A ini Ya insya Allah Selama kita mendapatkan Opportunity Untuk menemukan aset baru Akan kita lanjutkan Kurang lebih itu Dan juga Salah satu program Pemerintah adalah Untuk mencapai produksi 1 juta barrel Di 2030 Nah sejauh mana kemudian EIB bisa berkontribusi Saat ini Kalau gak salah ya Kita masih di sekitar 60-70% dari total Target di 2030 itu Kami ya Tentu dengan kapasitas kami ya Akan terus membantulah Sebagai perusahaan Lokal nasional Karena tidak banyak Perusahaan lokal nasional Di Indonesia Dan kami dengan teman-teman Perusahaan nasional lainnya Pasti akan membantu Program perintah ini 1 juta barrel Dan 12 BCF By 2030 Tapi kalau kita bicara Mengenai target Pemenuhan energi Kan bukan hanya Kemudian kita berkontribusi Untuk dalam negeri 1 juta barrel ya Pak Eata Tapi juga kontribusi Devisa Dari hasil ekspansi Akankah kemudian EMP berkontribusi Atau Mengekspansi bisnisnya Keluar Pak Baik Pak Jadi selain aset-aset Indonesia Kita juga memiliki aset Di Afrika Di Mozambik Nah Mozambik ini Adalah discovery gas Gas aset Dimana insya Allah Kita akan online Di 2025 Dan Kalau semua rencana Berjalan lancar Mungkin salah satu Devisa yang kita bisa hasilkan Adalah Dengan ia memproduksi Gas disitu Atau Kita Mengekspor LNG Dari Dari Mozambik Namanya Blok Buzi Jadi memang Two in one Bukan cuma berkontribusi Untuk 1 juta barrel Tetapi juga ada Devisa yang nantinya Akan diberikan kepada bangsa ya Pak Iya insya Allah Nah bicara tentang Devisa yang dimanfaatkan Untuk bangsa Ada bakri Untuk negeri Nah disini ada Kak Asyala Kak Asyala Sampai sejauh ini Yang sudah dilakukan Bakri untuk negeri Untuk bisa Membuat Agar Makin banyak Anak bangsa Yang terbantu Dari kelompok usaha bakri Nah pasti kita ingin tahu Lebih jauh Silahkan Kak Asyala Nah jadi Bidang Kemanusiaan Yang dimaksud Itu Adalah kontribusi sosial Keluarga bakri Dan seluruh Kelompok usaha bakri Untuk membantu Meringankan Permasalahan Kemanusiaan Di Indonesia Bidang apa aja kan Ada 9 bidang Wah banyak juga ya Kak Bidang pendidikan Kesehatan Ekonomi kerakyatan Lingkungan Sosial keagamaan Olahraga Budaya Tanggap bencana Dan infrastruktur Oke 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 Jadi ada begitu banyak ya Kak Sebenarnya ya Sektor yang sudah dibantu Oleh bakri Untuk negeri Jadi sepanjang Yang sudah dilakukan Selama ini Oleh semua Kelompok usaha bakri Dan juga oleh Yayasan Filantrofi dari Yayasan Yayasan keluarga bakri Itu secara Akumulasi sudah Membantu Sebesar 3,5 triliun rupiah Dan sudah Membantu Sebanyak 5,2 juta Orang di Indonesia Itu dari berbagai sektor Yang 9 Bidang Bakri Untuk negeri Sudah berkontribusi Tetapi Kak Kalau kita ingin tahu Lebih jauh ya Mengenai kontribusi Yang sudah dilakukan Untuk bidang pendidikan Kenapa saja kemudian Karena kita bicara Mengenai pertumbuhan Sebuah bangsa Itu kan tidak terlepas Dari sumber daya manusianya Dan bakri tadi Pak Anin sudah mention Bahwa Generasi muda ini Harus kita dorong Nah seperti apa Kemudian Kak Shala Jadi untuk bidang Pendidikan ini Kita menyebutnya Sebagai Cerdas untuk negeri Itu Ada Berbagai hal Yang kita sudah lakukan Antara lain itu Pemberian beasiswa Untuk pendidikan Dari mulai Pendidikan dasar Sampai Paskasarjana Kemudian Bantuan operasional Fasilitas Untuk pembangunannya Maupun untuk Pemeliharaannya Itu dari mulai Tingkat paut Juga sampai Oh dari paut ya Sampai perguruan tinggi Lalu juga Pendirian taman bacaan Kemudian Kesempatan magang Bagi mahasiswa Sama Oh karena ada program Kampus Merdeka ini Iya Dan juga memberikan Pelatihan kepada guru-guru Jadi Bukan hanya Siswanya saja Yang kemudian Dari Sangat dini Di kelas Di level paut Tetapi juga sampai Guru-gurunya Dilakukan Peningkatan kualitas ya Tapi bagaimana Guru-guru Untuk meningkatkan Tingkat Pendidikan kepada Anak-anak kan Tentunya guru-gurunya Juga harus kita Bantu untuk Meningkatkan kemampuannya Jadi dari hulu ya Yang kemudian Kelompok Usaha Bakri Sudah mengupayakan Agar SDM ini Terus ditingkatkan Tapi sejauh mana Kemudian upaya Sudah dilakukan Supaya Ini bisa terus luas Makin banyak Cakupannya Dari sejauh ini Nah sesaat lagi Kita akan lanjutkan Kak Siala akan menjelaskan Lebih jauh lagi Bagaimana kontribusi Bakri untuk negeri 80 tahun generasi Membangun negeri Kalau tadi kita sudah Bicara mengenai kontribusi Dari sektor mineral Dan pertambangan Nah ada yang menarik Sektor pangan Yang sekarang ini Kalau ibu-ibu kan Udah mulai pening Kepalanya banyak Harga yang fluktuasi Mulai dari beras Minyak Dan lain-lain Nah ada kontribusi Dari kelompok Usaha Bakri Yang ini dengan Padi Go-go Nah kita ingin tahu Lebih jauh lagi Panin Silahkan panin Ya terima kasih Nah Bejit Bahwa memang Kalau Kelompok usaha kami Di industri Perkebunan Yang ujungnya Menjadi pangan juga Itu sudah dari tahun 80-an akhir Jadi udah lama ya Pak Ya memang Mulanya dengan Tentunya Karet Lalu juga Apa Minyak lapas sawit Tapi akhir-akhir ini Kami berpikir Masa sih Indonesia tidak bisa Bukan hanya Soal sembada Bahkan kalau bisa Ekspor Padi Nah ini semua kan Bukan saja kemauan Tapi juga mesti Menggunakan IPTEC Informasi Teknologi Ilmu pengetahuan Nah kami Berjasama dengan Berbagai macam Universitas Jadi Padi Go-go ini Bukan Hanya semata Keringat kami Jujur ini adalah Intellectual property Dari teman-teman Di universitas Ada IPB Ada IPB Dan juga Universitas-universitas Selain Nah kita mengatakan Kok kalau misalnya Bikin padi Harus di Sawah yang Kita tahu Butuh irigasi Dan lain-lain Padahal Banyak sekali Daerah-daerah di Indonesia Yang memang Irigasinya Belum lancar Tanahnya Tanah yang lebih kering Nah akhirnya Kita ingin Mendorong Supaya Padi Go-go ini Ada Bukan saja Di tempat-tempat Yang Tentunya Subur gitu ya Tapi juga di tempat-tempat Biasa yang Rada kering Tapi dilakukan Secara Masif Nah masif itu Tanda kutip Karena biasanya Dalam Padi Go-go itu Jumlahnya mungkin Ya Satu hektar Mungkin kurang Karena Skalanya Skala UMKM Tapi ternyata Kami mencoba Dengan 84 hektar Hasilnya lumayan Kita mulai Oktober lalu Tahun 2021 2022 Di Februari Tanggal 11-12 lah Tahun ini Kita Panen Dan panennya Ternyata lumayan Kira-kira Target kami Hampir tercapai Yaitu 5 juta Ton per hektar Sedangkan Ya memang Kalau yang pakai Irigasi segala macam Bisa lebih 8-7 Tapi untuk Suatu yang kering Itu Apa namanya Cukup baik Nah jadi Yang lucu tuh Waktu kita mau panen Semuanya nanya Pakai sepatu apa Karena takut sepatunya Kotor Ternyata pulang disana Karena tanahnya juga kering Ya gak kotor Bahkan masuk-masuk Ke tanah-tanah Maksudnya Ke dalam sawah Gitu Nah jadi itulah Salah satu kontribusi kami Kami sudah coba sendiri Ininya Tapi ada rencana perluasan Pak itu nanti Ingin sekali Bahkan bukan saja perluasan dengan tanah yang kami punya Bahkan bukan tidak mungkin kita buat Ya programnya inti plasma Dan bukan saja milik kami Tapi juga milik masyarakat Karena menurut saya dengan teknologi Ya ini bisa diskalakan lebih cepat Jadi ini istilahnya ya mendemokratisasi pertanian Penai kelas ya Pak Supaya bisa lebih mantap lagi Jadi memang sudah maksimalisasi Supaya ketahanan pangan ini makin terjaga Nah itu salah satu yang kemudian Digiatkan oleh kelompok usaha bakri Tapi bicara mengenai perluasan manfaat 80 tahun generasi membangun negeri Nah rencananya apa kemudian yang akan dilakukan Kak Syala? Ya jadi seperti yang sudah kita sebut dari tadi kan Jadi tema utama dari ulang tahun ke 80 tahun ini adalah generasi bangun negeri Nah atas itu pertama kita ada beberapa program Salah satunya adalah namanya program kita satu Nah itu adalah program pemberdayaan komunitas Melalui pendanaan yang tujuannya untuk membangun masyarakat Jadi kita tahu bahwa komunitas itulah yang mengerti kebutuhan di masyarakat sekitarnya Jadi program ini adalah dijalankan dimulai dari komunitasnya Kemudian kita juga ada program iStart Yaitu program yang dikhususkan untuk mengajak startup-startup di Indonesia Terutama yang anak-anak muda Ya dari berbagai sektor untuk melakukan inovasi yang memudahkan hidup orang banyak Terutama yang berbasis teknologi Nah dan berikutnya adalah GenMaker GenMaker itu merupakan program yang mengajak netizen di Indonesia Untuk membuat konten kreatif Yang dapat menginspirasikan orang lain Supaya saling untuk membangun semua bersama gitu Jadi saling menguatkan sharing informasi, sharing teknologi kira-kira begitu ya kak ya Ada target-target khusus nggak sih yang disasar kak Misalnya anak muda atau kak kemudian Sebenarnya kak Syahlar harus ceritain Memang ini terutama untuk anak muda, generasi millennial dan gen Z ya isilahnya Tapi kalau kita bicara Gen Z, Gen Y Nah ini nggak jauh-jauh dari media Tadi ada upaya untuk mendorong mulai dari GenMaker, iStart, kita satu dan lain-lain Pak Anin ini medianya juga mau dibangun begitu berarti ya Pak ya Untuk penyasar anak muda supaya makin teredukasi Boleh pakai emik Pak Anin Memang itu tantangan sendiri Bridget Karena memang yang namanya media itu kan sekarang udah lebih cepat daripada Ya apa yang kita mimpikan dahulu Dulu tuh kita bermimpi secara tradisional Kita membuat konten, kita menyajikan, mendapatkan rating Syukur-syukur mendapatkan iklan Tapi sekarang di era digital seperti ini Ya bisa memotong seluruh mata rantai Bahkan konten creator-nya pun juga udah bisa individu Jadi relevansi suatu media yang intinya medium lah di tengah-tengah itu menjadi ya lebih kecil Nah akan tetapi karena kita mempunyai infrastruktur Indonesia juga ya 17.500 pulau Nah dan gak semuanya juga ingin membayar data Nah yang namanya TV ini kelihatannya akan berkembang secara digital Tapi berdampingan dengan ya digital application Jadi kita mesti berpikir lebih maju Bahkan juga mesti bekerjasama bukan saja dengan konten-konten producer yang berupa institusi Tapi juga individu yang biasa disebut sebagai influencer Jadi kedepannya kita berharap bukan saja media di yang kita lihat Alhamdulillah nih dengan TV One, Anteve, Viva.co.id Tapi mudah-mudahan ada lagi turunan-turunan yang lain Kata kuncinya kedepan adalah konten dan juga digital distribution Nah konten itu bukan saja mesti apa baik diterima Tapi juga mesti ada intellectual property-nya sendiri Lalu kalau digital distribution nah ini berubah terus Karena kita lihat jagoannya juga berubah kan Mulai dengan email, waktu Microsoft, lalu dengan Google, lalu dengan Facebook Dengan semuanya lah sampai ke Twitter, TikTok gitu Jadi kita mesti melihat dengan baik gitu Dan kelihatannya juga ini mesti berkolaborasi dengan platform-platform dalam negeri dan luar negeri Karena pemain-pemain luar negeri pun juga ingin melihat pangsa yang menggiurkan kan Jadi kita benar-benar mesti mencari di mana positioning yang tepat Tapi kuncinya saya rasa kemampuan untuk membuat konten yang baik Dan mendistribusikan secara digital Mendampingi channel yang tradisional tadi Kayaknya arahnya kurang lebih ke situ Lalu seperti apa kemudian target-target lain dari masing-masing kelompok usaha ini Yang menjadi bagian dari kelompok usaha bakris Saat lagi kita akan lanjut ke Tetaplah di Indonesia Business Forum Ya 80 tahun generasi untuk negeri Nah tentunya kita ingin tahu lebih jauh Kedepan ini sebenarnya targetnya apa sih Supaya lebih luas yang terbantu dari kelompok usaha bakri Nah tadi sempat terputus silahkan dilanjutkan Kak Shala Ya jadi dari kelompok usaha bakri ini Untuk kegiatan CSR terutama dipersatukan oleh bakri untuk negeri Kita akan Kita selalu berlandaskan kepada Trimata Bakri Yaitu keindonesiaan, kemanfaatan, dan kebersamaan Terus antara lain ada yang pernah disebutkan adalah Dari semua Setiap rupiah yang dihasilkan oleh bakri Itu harus bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia Ini ada yang tadi juga sudah disinggung bakri Center Foundation ini kan Pak Anin kemarin sama Tony Blair ya Sampai sejauh mana sih Pak sebenarnya mau bikin vaksin? Ya jadi kita ini kan sejak Covid 2 tahun terakhir Kita ngelihat bahwa arsitektur kesehatan itu kita sangat rentan Nah jadi dari grup memang bukan bisnisnya di Ya jauh sebenarnya dari itu Life science atau medical Tapi karena kita manusia ya kita peduli Nah jadi ya Biasalah kalau tidak tahu banyak ya mesti belajar Nah kita melihat ya karena hubungan baik dengan Inggris Kita melihat dari yayasan Tony Blair Institute Ditambah lagi Larry Ellison Transformative Medicine Dan kita ketahui Larry Ellison itu pendiri daripada Oracle Jadi ilmu cloud computingnya kuat Dan yang ketiga Oxford University Itu juga kuat sekali life science ya Kita bersama bakri Center Foundation Ingin menyajikan sesuatu buat B20 Apa nih dari sisi arsitektur kesehatan ini Jadi kita akan fokus di tiga hal Yang pertama vaccination hub Untuk istilahnya Indonesia di regional South East Asia Vaccination hub itu bukan hanya buat covid tapi juga buat danger fever Lalu juga malaria tuberculosis yang jumlahnya sejuta per tahun Nah ini nih gak bisa kita tidak mempunyai kekuatan residensi sendiri Yang kedua juga genomic sequencing Karena semua ini sekarang sudah ada ilmunya Bisa ditebak kira-kira patogen apa berikutnya Nah kenapa tidak kita lihat Karena belum tentu patogen di sini sama dengan di luar negeri Tapi kalau kejadian di sana bisa kebawa Sini kebawa Sebagai bukti terakhir ini dua tahun covid Yang ketiga apa nih legacy daripada Indonesia di B20 Dalam bidang ilmu hayati ini life science Nah jadi ini yang kita lagi seriusi dan hasilnya murni Kita akan berikan kepada B20 Untuk disajikan kepada 20 pemimpin dunia Jadi Indonesia bukan saja menjadi pemakai vaksin Tapi juga memikirkan ke depannya bagaimana Nah ini saya rasa salah satu juga inovasi Kayak tadi Pak Digogo Dan juga inovasi-inovasi yang elektrifikasi Dan banyak di tempat bumi resources maupun IMP Maupun juga inovasi dari sisi filantropis Karena memang ya kita mesti kerjasama lah Jamannya mesti kolaboratif Tapi targetnya kapan itu Pak akan terrealisasi? Kita berharap di tahun ini juga Sudah ada suatu yang bisa di showcase Mulai dari public policy statement Yang bisa dikontribusikan Sampai syukur-syukur ada kerjasama di bidang industri Karena jumlah import kita juga gak kecil Daripada barang-barang medis, vaksinasi Tapi tentu karena kita baru ya kita ingin bekerjasama dengan yang sudah tahu Yang sekarang ini belakangan lagi hits Itu kan soal emas Nah ternyata kelompok usaha Bakri ini Juga ingin memanfaatkan setiap rupiahnya Agar bisa untuk kemajuan bangsa Salah satunya tambang emas yang dikelola oleh Bakri Group Nah Pak Aga sampai sejauh ini kita ingin tahu nih Progresnya sampai sejauh mana? Oke untuk di Bumi Mineral sendiri Kita memiliki ada tiga konsesi Satu di Palu Dimana sudah dalam tahap produksi Saat ini kita baru produksi sekitar 500 ton per hari Tapi kita juga lagi melakukan pembangunan pabrik baru Harapan kita Juli atau Agustus ini Pabrik 4.000 ton per day bisa operational Nah itu di Palu Kedua kita ada tambang juga di Gorontalo Dimana itu lagi memasuki fase persiapan infrastructure Memalakan pelebaran jalan Dan juga mengerjakan eksplorasi Nah semua dan ini tambang ini sendiri Terdiri dari dua Satu emas dan satu juga ada potensi tembaga Dimana tembaga ini masih sedikit lebih jauh Tapi juga kita akan segera mengerjakan eksplorasi Untuk di Gorontalo ini Nah buat yang di Aceh sendiri ini masih dalam tahap persiapan amdal Dan juga pendekatan sosial kepada masyarakat Nah itu kira-kira yang bisa Targetnya sampai kapan kemudian ini akan beroperasi Karena nanti kan ketika beroperasi Multi flyer efeknya akan sangat luas Bukan hanya tadi Pak Anin sampaikan TKDN-nya Tetapi juga serapan tenaga kerjanya Belum lagi nanti devisanya dari hasil penjualan Pak Nah mungkin lebih cocok untuk tembaga sendiri Kita akan mengikuti peraturan perundang-undangan Mengenai pembangunan smelter Dimana kita hari ini mengkaji Bekerja sama dengan partner strategis Atau akan mengerjakan sendiri Nah ini masih dalam tahap kajian Tapi kita juga mengerti bahwa Pembangunan smelter ini sendiri Akan menciptakan banyak nilai tambah Kepada masyarakat setempat dan juga Indonesia Dan juga mengikuti program pemerintah juga Untuk melakukan hilirisasi tambang Tapi rencananya smelter itu akan dibangun di lokasi itu Atau di tempat lain Seperti Freeport yang dilakukan di tempat lain Masih kita masih melakukan tahap kajian Untuk tembaga ini masih sedikit medium term ini Jadi ada usaha untuk holistik secara menyeluruh Pengelolaan itu semaksimal mungkin dimanfaatkan Untuk bangsa kira-kira seperti itu ya Pak Kurang lebih seperti itu Kira-kira kapan sih Pak Kalau kita bicara mengenai bulan Kan tentu kita ingin tahu nih Pak Siapa tahu nanti sahamnya naik lagi Pak Ya kita berharap semoga program eksplorasi ini lancar Dan kita menemukan cadangan sesuai harapan lah Baru dari situ baru kita lihat lagi Kita keser nih Ada cadangan lain Pak Kalau dari Wigas yang diusahakan Pak Eda Kita ingin tahu Pak Boleh mungkin pakai mbingnya Pak Supaya pemirsa juga dengar Bocoran-bocoran ya kan Rencananya Kalau untuk eksplorasi ke depan yang dalam jangka waktu dekat ini Pak Eksplorasi iya Jadi kan yang tadi sempat saya sampaikan ke Mbak Manuara Bahwa eksplorasi atau organic growth itu merupakan salah satu core business kita Harga crude oil kita gak tahu mau kemana Masih naik Pak Masih tinggi Pak Sekarang lagi tinggi betul Makanya ini orang pengen dengerin Pak Sekarang lagi tinggi betul Cuman kalau misalnya kita lihat Gak jauh deh 2 tahun yang lalu itu Maret Maret Pertengahan Maret 2020 Pas Covid lagi mulai merebaknya Itu harga drop sampai ke minus Itu yang orang nangis-nangis semua Pak Jadi dan kemudian dalam setahun naik 60 dolar Sekarang 130 dolar Artinya kan itu benar-benar volatilitenya tinggi sekali Nah dengan volatilitenya tinggi ini Ini Kalau kita Melihat harga minyak Baru kita decide untuk Kita mau mencari minyak lagi atau enggak Itu sudah telat Ketinggalan terus jadinya Harga naik turun kita Nah jadi yang kita coba terapkan ini ya Regardless harga asal gak terlalu swingnya gak terlalu tinggi ya Tapi kita ada work plan budget yang kita buat sesolid mungkin Supaya siap lah paling gak Jadi dari tahun ke tahun kita Laksanakan budget itu Kalau harga minyak naik ya Kita naikin lagi lah sedikit Kalau harga minyak turun ya bisa kita turunin sedikit Tapi ada base nya yang kita punya tuh Nah itu paling Apa yang kita coba lakukan di Di Bakri Group Di Energy Mega Persada Tapi so far kalau dari apa yang diterapkan ini Pak Tentu kita kan ingin tahu kontribusinya bagi bangsa Karena kita bicara mengenai generasi Untuk membangun negeri Kira-kira ya Pak ya Target yang sudah dicanangkan Dan realisasinya Kemudian hasil yang diberikan kepada bangsa Ini sampai sejauh mana Ini kipo banget loh Pak Hasil yang diberikan kepada bangsa ya Jadi mungkin bisnisnya Saya Bisnis grup terutama saya sama Pak Aga Yang bergerak di bidang komoditas dan fossil fuel Itu kan Dari Pak Aga mungkin ada seperti royalty tax ya Pak Aga ya Kalau dari Energi Mega Persada ada Profit sharing Dimana untuk gas itu on average 70% dari keuntungan itu buat Untuk negara Untuk minyak itu 85% keuntungan buat negara Di luar pajak nih Ini pendapatan negara non pajak nih Jadi paling enggak mungkin dari sisi Maun Angka ya Itu yang mungkin Kontribusi kami Kepada negara Sebaliknya juga negara mempercayakan Untuk kami Menjalankan konsesi ini Jadi paling enggak itulah Kontribusi kami untuk IMP lah untuk negara Generasi untuk membangun bangsa Tentu masih ada banyak kegiatan dan program Yang disiapkan oleh kelompok usaha bakri Di masing-masing lini Mulai dari CSR Kemudian Bisnis tambang Mineral dan lain-lain Nah ke depannya Bagaimana kemudian Kelompok usaha bakri Mengupayakan Maksimalisasi usaha mereka Untuk membangun negeri Sesaat lagi kita berbersama kami 80 tahun Generasi membangun negeri Nah tentu kita ingin tahu Kedepan ini Sebenarnya Kalau dari kelompok usaha bakri Langkah apa yang bisa dilakukan Untuk memaksimalkan Potensi daya dan upaya Untuk bisa membuat Masyarakat lebih sejahtera Tentunya Dan berkontribusi untuk negeri Saya terlebih dahulu Ke Pak Aga Pak Aga ini kan Kaitannya dengan sumber daya alam Tadi sudah disampaikan Smelter akan dibangun Supaya multiplier efeknya Lebih luas Kemudian infrastruktur Juga dibangun Sesuai dengan bakri untuk negeri Nah apalagi sih yang kemudian Mau digiatkan Dalam hal ini oleh PT Bumi Resources Kalau PT Bumi Resources Sendiri Kita melihat Dengan mungkin juga Tingginya harga komoditas Untuk mempercepat Pembayaran Hutang-hutang di Bumi Resources Selain itu Selain itu manajemen Manajemen juga lagi mempersiapkan Apa yang kita sebut Program Beyond Coal Nah kita Kita lagi mengkaji Beberapa proyek-proyek Yang berbasis Bukan batu bara Tapi bisa Dan juga Zinc dan LED Seperti BRMS Itu akan mungkin Masuk menjadi program Beyond Coal kita Nah kalau Bumi Resources Mineral sendiri Jadi kebetulan kita Baru mengadakan Semacam memperkuat Manajemen Dimana kita baru Dapatkan Presiden Direktur yang baru Dan beberapa Direktur baru Kebetulan saya disitu Adalah komisaris utama Jadi harapan kita Bahwa manajemen Yang baru ini Dapat Bukan barulah Manajemen yang diperkuat ini Dapat Percepat monetisasi Aset-aset Seperti yang sebelumnya Diceritakan Aset Gorontalo Memperbesar produksi Aset di Palu Dan juga mempercepat Monetisasi Aset Zinc Di Di daerah Dairi Atau di Sumatera Utara Dimana kita BRMS Memiliki 49% saham Bekerjasama dengan Investor Dari Dari China NFC Nah ini juga kita harap Monetisasi asetnya Dapat terjadi lebih cepat Karena kita juga melihat Kalau benar kata orang Ada commodity super cycle Ya kita harap Kita bisa mengejar Produksinya Jangan sampai ketinggalan Jangan sampai lewat juga Momennya ya Pak Jangan sampai lewat juga Dimana Kita tahu juga Kalau bisa mengejar produksi Dengan harga tinggi ini Kontribusi Perusahaan kepada Kas negara Juga akan menjadi Lebih tinggi dan lebih cepat Nah itulah yang kita harapkan Kepada manajemen Di bumi resource mineral sendiri Tadi yang saya mau menggarisbawai sedikit Apa yang Pak Aga sampaikan Berkaitan mengenai Maksimalisasi aset Dan lain-lain Nah terkait untuk Smelter itu tadi Pak Rencana untuk kajian ulang Rencana pembangunan smelter itu Pak Ada target khusus gak Pak? Belum ada Karena hari ini Gorontalo sendiri Kita masih Fokus di pengembangan Emasnya Selagi juga Paralel Kita mengajakkan eksplorasi Untuk tembaga Nah tembaga sendiri Kita tahu bahwa Peraturannya harus Mengerjakan yang namanya Smelter Tapi kita sendiri juga Karena itu masih Dalam tahap kajian Dan juga subject to Penemuan cadangan yang Terbukti benar adanya Dan jumlahnya sesuai Kita harapkan Kita akan kaji Apakah melakukan partner strategis Atau bekerjasama dengan Smelter lain Nah ini masih dalam Tahap kajian lah Kalau kita bicara Ini pasti ditunggu-tunggu oleh Pemirsa soalnya Pak Kebetulan Emas sendiri Kita fokus kita di Emas ini Tidak memerlukan yang namanya Smelter Jadi Buat Emas sendiri sih Jadi full commodity aja ya Pak Jadi gak terlalu berat Tinggal nunggu kajiannya Untuk yang tembaga itu ya Pak Ini menarik ini Pak Mirsa pasti nungguin Nah kalau dari Mingga sendiri Pak Eda Ini kalau kita bicara kan Memang investasinya besar ya Tetapi Kelompok usaha bakri Komit Untuk bisa mendukung Kebutuhan dalam negeri Dan tentunya Mengekspansi bisnis Sampai ke luar negeri Supaya kontribusi ke APBN Lebih besar lagi Nah ke depan apa lagi Yang mau dilakukan EMP Pak Jadi kalau Untuk mikronya Untuk EMP nya Formula yang Kami coba terapkan sih Maintain Healthy Leverage ratio Naikan produksi Sama cost efficiency Sebetulnya sih itu aja Business model 101 Tapi itu yang coba kita terapin Untuk di EMP nya Dan ke depannya Kalau makronya Sekarang ini Konsumsi minyak di Indonesia Crude oil di Indonesia Itu sekitar 1,5 juta per hari 1,5 juta barrel per hari Produksi kita kalau gak salah itu Sekitar 600-800 ribu per hari Dan dengan Kenaikan demografik Yang terus terjadi Kenaikan jumlah penduduk Yang akan terus terjadi Sambil menunggu transisi energi Jumlah demand Crude oil kita kan Akan makin naik nih Jadi ya Kita Dalam kapasitas Kita lagi ya Dalam kapasitas EMP Akan terus mencoba lah Untuk memenuhi kebutuhan Kebutuhan nasional Kalau untuk cost efficiency Sampai sejauh ini Jadi yang kami efisiensikan Tiga biaya utama ini Seismic, drilling, dan fasilitas Nah sampai sejauh ini Berarti sudah ada progress Yang cukup baik Sehingga pemirsa Ketika mendengar EMP Oh ya ternyata Progressnya sangat baik Dan kontribusinya besar Begitu ya Pak Betul Kalau misalnya Kita averaging Mbak ya Di beberapa lapangan kita itu Mungkin lifting cost kita Ada di Di low teens Mungkin di 14-15 Barrel per 14-15 dolar per barrel Which is artinya Even Di Keadaan krisis Seperti tahun lalu Setahun setengah yang lalu Dimana minyak itu sempat negatif Tapi average Over demand sekitar 20 dolaran Itu pun kami masih bisa jalan Alhamdulillah masih bisa jalan Jadi itu Itu efisiensi yang Kita coba terapkan terus Nah itu juga kebukti dari Selama setahun ini Tahun 2020 Tahun 2021 Dimana Crude price To some extent Semua komunitas Ya masih ambekannya naik turun Naik turun Dan ngap-ngapan sebenarnya Tapi Alhamdulillah karena kita siapkan Efisiensi sebelumnya Dan dengan Lifting cost per barrel yang Di bawah harga terendah saat itu Ya Alhamdulillah kami masih bisa beroperasi secara normal Baik itu untuk OPEX-nya maupun untuk CAPEX-nya juga Jadi Walaupun harga rendah saat itu Kami tetap menjalankan CAPEX kami Jadi masih survive di tengah Hentaman Harga minyak yang terus turun Dan tentunya pandemi ya Pak Jadi kemarin pandemi sebenarnya Sudah ada persiapan-persiapan ya Pak Sebetulnya bukan persiapan terhadap pandemi Ya Tapi kebetulannya Alhamdulillah sudah siap sebelumnya Jadi pas saat pandemi Kami tidak Kami bisa terus melanjutkan Kegiatan kami Itu yang kemudian ditunggu-tunggu Supaya target liftingnya juga bagus Tapi Kedepan ini harga minyak makin bagus Makin digenjat dong ya Sebetulnya Harga minyak makin bagus Bisa dibilang iya Cuman yang saya khawatirin Mbak Saya khawatirin itu demand destruction Semakin tingginya harga minyak Itu Bisa efek ke inflasi Inflasi efeknya ke demand masyarakat Demand masyarakat Turun Semuanya turun Termasuk ujungnya nanti harga minyak turun juga Jadi kalau pendapat saya sendiri Harga minyak tinggi itu bagus Cuman jangan ketinggian Kalau ketinggian Semuanya juga Menjadi korban Jadi bagus yang sedang-sedang saja Karena nanti kalau semakin tinggi Subsidinya untuk bisa mengimpor minyak Karena tadi disampaikan Kan kebutuhan minyaknya lebih tinggi Makin berat ya Pak Betul Kita coba tanya Kalau bicara kontribusi tadi kan Dari miga sudah Dari mineral resources sudah Dari CSR Nah ini ke depan Apa kemudian yang mau dilakukan Mekri Membangun Negeri Kita akan terus berfokus pada 9 bidang tadi Dengan dilandasi dengan keindonesiaan Kebersamaan dan kemanfaatan yang sudah saya sebutkan Kami Jadi dengan landasan itu Untuk generasi muda ke depannya Generasi Z Supaya saling Bersama-sama Berdasarkan Ajax kebersamaan itu Berbasis teknologi Menghasilkan sesuatu Menemukan sesuatu Yang bisa bermanfaat Untuk seluruh Orang Indonesia Untuk bangsa Indonesia Seperti tadi Kak Syala Sampaikan ya Setiap rupiah itu Harus bermanfaat Sejauh ini kan Alhamdulillah Kita sudah berhasil Menyalurkan sebanyak 3,5 triliun rupiah Kepada lebih dari 5,2 juta Orang di Indonesia Jadi Tentunya kita berharap Kedepannya Akan bisa jauh lebih banyak lagi Yang tentunya juga Karena CSR ini kan Bagian dari hasil Perusahaan-perusahaannya Jadi tentunya Semakin berhasil Perusahaan-perusahaan Yang dipimpin Saudara-saudara saya Insya Allah CSR Kelompok Bakri Juga akan terus Dan ada di semua lini Tentunya ya Terlalu tadi Sekterangan 100 tahun Kelompok usaha Bakri Nanti ke depan Apa kemudian langkah Selanjutnya Yang dilakukan Nomor satu Kita berharap Bahwa 100 tahun Bakri Yang insya Allah 20 tahun dari sekarang Ya kelompok usaha Bakri Ini udah menjadi Bagian daripada Masyarakat yang lebih Mengakar lagi Jadi Kalau tadi Setiap Rupiah Untuk bisa Bermanfaat Ya manfaatnya Semakin luas Tadi Bu Shala udah cerita Untuk Kegiatan Kegiatan sosialnya Ada 9 lini Sebenarnya Nggak beda jauh juga Dengan lini-lini Usaha kami Nah tapi Bagaimana Gerakan untuk Kewirausahaan Kegiatan untuk Bangun negeri Memberikan dampak Sosial Ini bukan saja kami Karena kami Apapun yang kamu lakukan Itu hanya sendiri Jadi tidak mungkin Bisa Melakukan Sampai kepada Indonesia Mas Tapi mudah-mudahan Sedikit banyak Memberikan inspirasi Jadi kalau Kelompok Usaha bakri Bisa memberikan inspirasi Ya tentunya Itu suatu Harapan kami Dan juga Ya kami Sebagai suatu grup Yang sudah lama Malang melintang Naik turun Ya kami juga Banyak hal yang Mesti diperbaiki Terutama di dalam Era ESG Sekarang Dengan Environmental Friendly Social impact Mesti jelas Governance Mesti baik Itu harus kita Perbaiki Tapi juga Banyak yang sudah baik Entrepreneurship Itu mesti dilanjutkan Jadi ya bagaimana Menginstitusikan Entrepreneurship Atau kewirausahaan Tapi menjawab Tantangan zaman Baik dengan Lini-lini bisnisnya Kepedulian kepada Lingkungan Masyarakat Dan juga Tata kelolanya Jadi itulah Kalau bisa mimpi kami Tercapai Ya kita Sebagai generasi ketiga Ya lumayan lah Apa namanya Ada manfaatnya lah Generasi Membangun negeri Itu bukan hanya Dari satu lini saja Tetapi dari berbagai lini Istilahnya tadi Kalau saya tinjam Dari Bapak Ibu sekarang Adalah keroyokan Kolaborasi Tadi kunci terakhir Yang disampaikan oleh Pak Anen Mudah-mudahan saja Pelombok Usaha Bakri Di 80 tahun Dan ke depan Ini makin banyak Berkontribusi untuk bangsa Terima kasih sekali lagi Bapak Anindya Bakri Presiden Direktur PT Bakri Brothers TBK Kemudian Bapak Adika Bakri Presiden Direktur PT Bumi Resources TBK Bapak Syalendra Bakri Presiden Direktur PT Energi Mega Persada Dan tentunya Kak Syah Untuk Negeri Mudah-mudahan saja Kita semua selalu set Dan bisa makin berkontribusi Untuk Negeri Saya bergitam Menaruh Bami Selamat malam Sampai jumpa